Kami bacakan pertanyaan pertama Ustaz Dari Amanda di grup Akhwad 2 Ustaz, jika kita bersedekah untuk pembangunan sebuah masjid Tapi masjid tersebut masih melakukan bida'ah Apakah kita ikut mendapatkan dosa bida'ahnya Karena membantu dalam pembangunan masjid tersebut Ustaz? Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi'inu Muhammadu ala alihi wa sahbih Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayu middin amma ba'd Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa Wa la ta'awanu ala al-ikmi wal-uduhan Walau menolak kalian di atas kebaikan dan ketakwaan Dan jangan tolong menolak di atas dosa dan permusuhan Kalau dia membantu untuk menyebarkan bida'ah itu dia berdosa Tapi kalau dia bangun masjid, masjid itu untuk ibadah kepada Allah Orang sholat pada pokoknya Dan dari sudut itu, itu adalah ketaatan Karena membangun masjid adalah hal yang dianjurkan Adalah hal yang dianjurkan Tapi kalau diketahui bahwa Orang-orang yang membangunnya untuk melakukan hal-hal yang keliru Atau berbuat bida'ah dalam agama Maka diarahkan bantuannya kepada masjid yang Tempat yang lebih baik daripada itu Itu akan lebih selamat baginya Semoga Allah beritaufiq Baik Ustaz, Assalamualaikum Baik, pertanyaan selanjutnya Dari Maulidah di grup Akhwat 16 Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang menggibahi Atau mengkritik dan mencela pemerintah Dengan alasan kita tidak boleh menjadi setan bisu Ketika melihat adanya suatu keburukan atau kesalahan Apakah benar alasan mereka Ustaz Dengan penyebutan sebagai setan bisu dalam hal ini Itu pertama dasarnya Kalau disandarkan ke hadit Tidak ada hadit yang kuat di situ Tapi ada sebagian ungkapan dari para ulama As-sakit anil haq Syaitanul akhras Orang yang diam dari kebenaran Terdiam mengingkari kebatilan Itu syaitan akhras yang bisu Pertama ini ucapan Kalau dia dari dasar Harusnya dicarikan apa dalilnya Akan ucapan tersebut Terus yang kedua Kalau ada sudut makna yang benar di dalamnya Maka makna itu harusnya dicocokkan Dengan apa yang datang di dalam syariat Tidak boleh seorang itu Membiarkan kemengkaran Itu benar Kaedah di dalam syariat Karena itu Bani Israel Kena laknat disuapkan Karena meninggalkan Amar ma'ruf Amar ma'ruf Nabi mungkaf Lu'ina laladina kafar Dari bani Israel Lakanatnya laladina Berkisan Nabi Dawud Dan Nabi Isa Hal tersebut karena Mereka melampaui batas Mereka tidak saling melarang Dari kemengkaran Yang mereka lakukan Itu dari sebab Lakanatnya Ya Siapa diantara kalian yang melihat kemengkaran Yang melihat kemengkaran Dan itu adalah selumah-lumah keimanan Ya Kalau dia tidak bisa mengingkari dengan tangan dan lisan Dia ingkari dengan hati Dia tidak dibilang syaitan dan akhras Jadi jangan selalu memahami bahwa Mengingkari kemengkaran Itu harus Dengan lisan Harus dengan tangan Merubah kemengkaran dengan tangan itu Itu juga ada rinciannya Padahal hal yang merupakan Wilayah pemerintah Tidak boleh ada yang masuk Di wilayah pemerintah Menurut kesepakatan ulama Karena itu di pembahasan hudud Hukum-hukum Tidak ada yang boleh Rakyat misalnya Dilihat orang mencuri Dia potong tangannya Wah ini kemengkaran Diam dari kemengkaran Syaitan bisu Potong tangan orang Itu belajar dari mana Memahami dari mana Perkara agama Sebab itu urusan pengadilan Ketika ada yang mencuri Itu perlu pengadilan Ada pembuktian Apa saksinya Apa buktinya Itu urusan pengadilan Ya dalam Hal tersebut Ya Jadi ada Wilayah Itu Kaitannya dengan pemerintah Tanda ada Wendang rakyat Di situ Untuk apa namanya Masuk di dalam Hal tersebut Kalau misalnya Dia dapat pencuri Itu bukan Wendangnya untuk Menghakimi Tapi dari bentuk Kemengkaran Misalnya Dia laporkan ke polisi Pihak yang berwenang Atau kalau pencurinya Ketangkap Diserahkan kepada Pihak yang berwenang Bukan Menghakim sendiri Bukan Menghakim sendiri Iya Kemudian Kalau misalnya Ada kemungkaran Yang kalau Kemungkaran ini Dirubah dengan Lisan Akan menyebabkan Kemungkaran yang Lebih besar Maka itu Diharamkan hukumnya Di dalam syariat Iya Diharamkan hukumnya Di dalam syariat Karena itu Tidak pernah ada Di dalam sejarah Orang-orang yang Kudeta terhadap Pemerintah Kemudian lahir Setelahnya kebaikan Itu belum pernah ada Di dalam sejarah Sampai di kejadian-kejadian Yang kita lihat Di Masa kita Lihat saja Negara-negara yang Terjadi Kudeta Penggulingan Kekuasaan Sampai sekarang Huruhara Prahara Kita juga masih Merasakan pahitnya Disebabkan karena Dosa orang-orang yang Apa namanya Mengisukan tentang KKN Menurunkan Pemerintah Membuat kekacauan Sampai hari ini Perekonomian kita Terlanda Disebabkan karena Dosa orang-orang ini Jadi hal-hal yang Seperti itu Itu adalah Kemungkaran yang Tak pernah ada Di dalam sejarah Orang itu Merubah kemungkaran Akan melahirkan Kemungkaran yang Lebih besar Dengan cara yang Seperti itu Iya Tapi kalau dalam Memenangnya Dia mampu Merubahnya Dengan Kesabaran Tutur kata yang Baik Dan yang paling pentingnya Di dalam Amar ma'ruf Nahimungkar Dia punya ilmu Bahwa ini Perkara yang ma'ruf Dia ajak ke situ Benar Atau dia punya ilmu Ini betul Mungkar Harus diingkari Kemudian ketiga Dia juga punya ilmu Bagaimana cara Menyampaikan yang ma'ruf Dan cara yang merubah Kemungkaran itu Nah itu semuanya Harus terpenuhi Jadi jangan Tiba-tiba Santai Mengambil Satu kalimat Dari ulama Dia pakai Di mana-mana Orang yang diam Terhadap kematilan Syaitan yang bisu Itu Ucapan Dikasih dalil dulu Kemudian lihat Bagaimana rincian syariat Di dalam Hal tersebut Jadi Luas pembahasan itu Nah ini Apa yang saya terangkan Sedikit dari Banyak rincian Di dalam pembahasan Iya Karena itu Untuk Setiap muslim Dan muslimah Hentanya Di dalam Beragama Di atas Jalur pertengahan Tidak berlebihan Tidak juga Menyepelekan Tetapi Selalu bertanya Kepada orang yang berilmu Agar supaya Diterangkan Segala sesuatu itu Sesuai dengan Kadarnya Dan kondisinya Semoga Allah Beritau fiqh Basmur Baik Berikutnya Dari Abu Khalifa Sebuah hadis Yang berbunyi Rasulullah Sallallahu alaihi salam Bersabda Dikatakan kepada Ahli Al-Quran Bacalah Naiklah Tartilkanlah Membaca perlahan Sebagaimana Engkau Mentartilkannya Di dunia Karena kedudukanmu Ada pada akhir ayat Yang engkau baca Hadis Riwat Abu Daud Dan Tirmizi Pertanyaan saya Ustaz Maksud dari kalimat Kedudukanmu Ada pada akhir ayat Yang engkau baca Apakah ayat Yang terakhir Dibaca Saat di dunia Atau Hafalan terakhir Yang dimiliki Seseorang ketika Di dunia Nomor pertama Itu kan haditnya Ada di Konteks hadit Ikra Wartaki Waratil Kamakun Tatoratilu Di dunia Bacalah Kemudian Naiklah Kemudian Tartil Sebagaimana Engkau Mentartil Di dunia Jadi apa yang Dia tertil Dari Bacaan tersebut Itulah yang Di akhir ayat Yang dia Mentartil Di situ Maka disitulah Kedudukannya Kedudukannya Dari Sorga Ya ada Banyak kemungkinan Akan hal itu ya Mungkin dari Bacaan yang Biasanya dia baca Dan mungkin Apa yang dia hafal Dari hafalannya Ya dan itu Tentunya Lebih banyak Peluangnya Karena orang yang Hafal Biasanya itu yang Dia hadirkan Itu yang Dia hadirkan Kalau di hafal Semuanya Dia selalu tertil Pulang 30 juz Maka tinggi sekali Derajat yang Dia dapatkan Iya Kemudian yang kedua Kadang Sebagian makna Dari hadit yang Seperti ini Masuk ke dalam Detailan Ayat yang mana Kita hafal Yang di hafal Atau ini Sekarang Banyak Berusaha Membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Kita harap Masuk sorga Masuk sorga Itu saja Kita sudah bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak usah terlalu banyak Tanya hal-hal Yang kadang Perinciannya juga Tidak begitu Menentukan Untuk seseorang Tidak begitu Banyak manfaat Di belakang Semoga Allah Beritaufiq Kepada semua Baik Assalamualaikum Baik Pendingan yang baru Bergabung bersama kita Di malam hari ini Saat ini anda Mendengarkan program Tanya-jawab Grup Zulkar 9MS Dan di program ini Kita akan membacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Dikirim ke grup Masing-masing Dan bagi anda Yang belum Bergabung di grup WhatsApp Zulkar 9MS Silakan Mengetik daftar Lalu kirim ke 0811-447-882 Untuk bergabung Di grup Ikhwan Dan 0811-422-882 Untuk bergabung Di grup Ahwat Zulkar 9MS Dan pertanyaan-pertanyaan Di program ini Kita akan Bacakan Untuk yang sudah Bergabung di grup WhatsApp Zulkar 9MS Baik Barakalifikum Kami akan Lanjutkan kembali Membaca pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Dari Rizki Di grup Ikhwan 20 Apakah ketika Seorang guru Ada kesalahan Di salah satu Poin Atau usul Ahlu sunnah Berarti Dia dikeluarkan Dari ahlu sunnah Dan tidak boleh Duduk lagi Atau mengambil ilmu Darinya Jadi lihat Jenis kesalahannya Gimana Apa sebab Terjadinya kesalahan Kalau kesalahan itu Dasarnya Karena dia lupa Misalnya Atau dia salah ucap Atau kesalahan Yang terjadi Itu lumbra Pada manusia Kalau salah-salah Yang Sifatnya Ditolerir Kemudian Dimaafkan Kita bermasalahkan Tidak ada yang selamat Dari Guru Tidak ada yang selamat Dari para ulama Ya dan itu Dibahasakan oleh Imam Muddhabi Rahimahullah Di beberapa tempat Di dalam Siara Alamin Nubala Ketika beliau sebutkan Di biografi Ibnu Khuzima Ibnu Khuzima Menta'wil Hadith surah Ini Menta'wil Menta'wil itu Dari usul Ahlul Bida Tapi bersamaan dengan itu Beliau katakan Kalau Setiap kali ada Imam Keliru kita Berdiri Mentahdirnya Mentabdiknya Tidak ada yang selamat Dari kita Tidak Ibnu Khuzima Tidak Ibnu Manda Yang juga Mengeritiknya Dan seterusnya Ya karena itu Dilihat apa Jenis kesalahannya Kemudian yang kedua Masalah-masalah yang seperti ini Itu masalah-masalah detail Itu terkait dengan Masalah Kesalahan guru Saya tidak tahu juga Bagaimana caranya Si murid Bisa menilai Kesalahan gurunya Padahal dia belajar Dari guru Kecuali kalau Dia adalah seorang Ustadz misalnya Atau seorang Penuntut ilmu Yang sudah kuat Dia sudah mampu Untuk menilai Barulah datang Pertanyaan itu Nah itu kadang Dari bab eti Kadang adab Itu dijaga oleh Apa namanya Seorang yang Belajar Ada hal-hal yang Kita tahu itu Keliru Kita pelajari Bahwa itu Keliru Yalah Tidak kekeliruan Tidak kita ikuti Jangan terlalu banyak Bergampangan Menghukumi orang Mengritik orang Dan seterusnya Itu tidak bagus Untuk seorang Penuntut ilmu Ya hal-hal yang Terkait dengan Masalah Menilai Masalah-masalah Yang detail Yaitu dari Tugasnya Orang-orang yang berilmu Di tingkatan tertentu Semoga Allah Beri taufik Kepada semua Baik Ustaz Barukullah Baik selanjutnya Kita ambil pertanyaan Dari Fulana Di grup Akhwat 7 Assalamualaikum Ustaz Apakah doa Dengan tambahan Lafaz Wal-absar Ini sahih Ustaz Di doa Ya mukallibal Kulub Wal-absar Tadbit Qalbi Ala dinik Ya Allah alam ya Apakah ada Riwayat di situ Atau tidak Allah alam Cuman Dari sudut Boleh-boleh saja Dia berdoa Hanya saja Di Riwayat-riwayat itu Mukallibal Kulub Sebab Hati itu yang Berubah-rubah Yang didoakan itu Adalah hatinya Ya Bukan pandangan matanya Tapi yang didoakan hatinya Supaya ditetapkan Makanya disebut Allah yang membolak-balikkan hati Terkait dengan hati Iya Tapi kadang disebut Dalam Al-Quran Orang yang Kena Musibah Hatinya yang dibuat Berbolak-balik Pandangan matanya yang dibuat Berbolak-balik Dua Dari sudut musibahnya dua Pada hati dan pandangan mata Wa nuqallibu Af'idatahumu Amsarahun Kama lam yu'minu Bihi awal marrah Wa nadaruhun Fiatu yanihim Ya'mahun Ayat Di surah Al-Anam Dan kami bolak-balik Dari hati mereka Dan pelihatan mereka Sehingga mereka Seakan-akan Tidak beriman Iya Dan kami biarkan mereka Larut Atau buta Di dalam Kesewenang-wenangan mereka Nah ini Sebagian Orang-orang kafir Dibuat Lebih Tersesat lagi Buta pada hatinya Pada matanya Itu akibat dua Tapi disini Di doa kan Yang diminta Ketetapan hati Maka sudut Munasabahnya Dia mohon Kepada Allah Yang membolak-balikkan hati Agar supaya hatinya Ditetapkan Semoga Allah Beritaufiq Kepada semuanya Baik Ustaz Baik Selanjutnya Dari Dila Di grup Akhwat Dua Ustaz Di kampung saya Ada akhwat Yang membekam Ikhwan Dikarenakan Di kampung kami Tidak ada Pembekam Ikhwan Yang mau datang Ke kampung kami Selain Pembekam Si akhwat ini Ustaz Bagaimana hukumnya Ustaz Bukam itu Dari pengobatan Ya kalau Seorang perlu Pengobatan Tidak apa-apa Dia diobati Oleh dokter Kalau dokternya Tidak ada Kecuali lawan Jenisnya Maka itu Diperbolehkan Sekadar keperluan Dan sekadar hajat Jadi itu Tidak ada masalah Dan itu masuk Kedalam pembahasan Darurat Namanya Pembahasan al-hajat Dibahasin lebih detailnya Di kalangan Para ulama Ahli fikir Semoga Allah Beritaufiq Kepada semuanya Saya bersed Assalamualaikum Baik Berikutnya Dari Abu Azar Di grup Ikhwan 10 Ustaz Apakah ada Nama Ada dari Nama-nama Atau sifat-sifat Allah Yaitu Al-Hannan Dan Al-Bannan Al-Bannan ini Saya baru dengar Tapi Al-Hannan Ada sebagian Riwayat Silah mendapat Para ulama Tentang riwayatnya Apakah hadithnya Sahih Atau hadithnya Baif Dan saya sendiri Yang saya ketahui Itu adalah Hadith Yallumah Hadith Yallumah Iya Semoga Allah Beritaufiq Kepada semuanya Baik Selanjutnya Dari Rizman Di grup Ikhwan 2 Ustaz Apakah kita harus Membadalkan Haji orang tua Yang sudah meninggal Bagaimana Dengan harta warisan Yang sudah Dibagi-bagi Sebelum Badal haji Untuk orang tua Itu kekeliruannya Ahli waris Makanya Pembahasan warisan Itu Sebelum warisan Dibagi Dikeluarkan dulu Hutang-hutang Mayyid Terkait dengan Allah Dan terkait dengan Para makhluk Jadi kalau Si mayyid misalnya Punya hutang Kepada manusia Dibayar dulu Hutangnya Dari warisannya Selesai Baru ada sisanya Dan dibayar Secara warisan Kalau ke makhluk Saja dibayar Hutangnya kepada Allah Untuk haji Harusnya Dibayar lagi Iya Itu di hadith Ruwet Bukhari Dan Muslim Hutang kepada Allah Itu Lebih Berhak Untuk Ditunaikan Maka harusnya Begitu Meninggal Dikeluarkan Dari warisan itu Jumlah Agar supaya Bisa dibadalkan Iya Kalau sudah Terlanjur Dibagi Dan belum Diberikan Maka setiap Dari ahli waris Mengeluarkan Biaya Sesuai dengan Porsi mereka Di pembagian warisan Yang mana Seluruh Biayanya itu Cukup untuk Membadalkan Haji Bagi si mayat Semoga Allah Beritaufiq Pada semuanya Baik Baik selanjutnya Fulana di grup Akhwat Satu Ustaz Saat duduk Di antara Dua sujud Dan Saya Mau sujud Tetapi Saya Salah Huruf Dalam Membaca Allahu Akbar Takbir Takbir Lalu Membenarkan Bacaan Allah Saat sujud Dan ketika Bangkit dari Ruku Doa Bangkit dari Ruku Ada kesalahan Dari hurufnya Lalu Saya Baca Doa Bangkit dari Ruku Ketika Sudah Berdiri Tegak Haruskah Saya Melakukan Sujud Sahwi Ustaz Kalau dia Membenarkan Aja Gak ada Masalah Dia Benarkan Itu Bukan Masuk Di Masalah Kelupaan Tapi Dia Membenarkan Meralat Dari Apa Namanya Bacaan Itu InsyaAllah Gak ada Masalah Ya Allah Ta'ala Ustaz Mara Allah Fik Baik Selanjutnya Fulana Di Grup Akhwat Satu Apakah Saudara Nenek Buyud Termasuk Mahrum Dan Bagaimana Dengan Anak-anak Dari Saudara Nenek Buyud Saudara Bagi Nenek Buyud Ya Kalau Di Sudut Mahrum Ya Dihitung Mahrum So Itu Apa Namanya Hitungannya Itu Kepada Ayahnya Dan Siapa Yang Punya Jasa Kelahiran Ayah Kakek Dan Seterusnya Ibunya Dan Siapa Yang Punya Jasa Kelahiran Si Ibu Nenek Buyud Dan Seterusnya Ya Kalau Punya Sudara 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 Yang Lain Yaitu Hubungannya Sesudah Dengan Urutan Nasab Apakah Sebagai Paman Atau Dan Seterusnya Ya Kalau Ada Hubungan Dari sudut Kemahruman Tapi Kalau Misalnya Jauh Tidak Hubungan Kemahruman Maka Nggak Disebut Kemahrum Semoga Allah Beritau Fik Pada Semuanya Baik Selanjutnya Dari Ummu Fatima Ustaz Apakah Hukum Air Mani Yang Keluar Saat Solat Apakah Harus Mengulang Solat Atau Tidak Ustaz Itu Dilihat Apa Sebabnya Ya Kalau Sebabnya Adalah Karena Penyakit Misalnya Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Maka Itu Nggak Dipermasalahkan Tapi Kalau Misalnya Dia Sudah Uduh Ada Sesuatu Yang Keluar Tanpa Terasa Itu Juga Nggak Dipermasalahkan Tapi Kalau Dia Keluar Disebabkan Karena Apa Namanya Dorongan Maka Itu Membatalkan Solat Dan Dia Wajib Untuk Mandi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meritau Fik Semuanya Wallahu Tala Baik Pertanyaan Berikutnya Dan Masih Di Grup Akhwat Satu Ustaz Jika Kita Sengaja Menampakkan Ibadah Kita Misalnya Saat Wudhu Atau Solat Kepada Keluarga Dengan Harapan Mereka Meniru Kita Karena Mereka Masih Kurang Tepat Cara Pengerja Apakah Ini Termasuk Ria Nggak Kalau Mengajari Nggak Apa Seorang Niatnya Mengajari Mengajari Itu Bukan Ria Kalau Semuanya Dihitung Ria Nggak Ada yang Mengajari Orang Nanti Saya Juga Duduk Disini Nanti Pikirannya Ria Lagi Kadang Pintu Syaiton Itu Banyak Masuk Di Pikiran Manusia Ria Ria Itu Dia Mencari Pandangan Manusia Ini Dia Mengajari Orang Dia Cari Ria Itu Bukan Ria Semoga Alhamdulillah Taufik Taufik Baik Pendengar Kita Masih Di Program Tanya Jawab Zulkar 9MS Dan Kita Masih Atas Waktu 15 Menit Silahkan Bagi Anda Yang 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 Bacakan Pertanyaannya Dan Yang 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 0811 447 8882 Untuk Grup Ikhwan Dan 0811 422 882 Untuk Grup Akhwat Dan Kami Hanya Membacakan Pertanyaan Yang Sudah Bergabung Di Grup Whatsapp Zulkar 9MS Baik Barakalufikum Kami Bacakan Lagi Pertanyaan Berikutnya Dari Adi Di Grup Ikhwan 3 Ustaz Apakah Menyamakan Bibir Anak Perempuan Kandung Dengan Istri Juga Termasuk Zihar Ustaz Ya Kalau Misalnya Dia Cuma Berkatakan Bibir Anaknya Sama Dengan Bibir Istrinya Itu Apa Itu Pembahasan Biasa Enggak Ada Hubungannya Dengan Masalah Dihar Kamu Wajahmu Sama Dengan Wajah Ibuku Dia Cuma Lihat Dari Sudut Kemiripan Enggak Ada Hubungannya Dengan Masalah Dihar Jadi Dipahami Dihar Itu Apa Artinya Memeripkan Itu Apa Artinya Baru Bisa Memahami Di Dalam Hal Itu Ini Karena Masalahnya Dia Tidak Paham Dihar Akhirnya Muncul Hal-hal Yang Sepertinya Baik Baik Selanjutnya Dari Isra Di Grup Ikhwan 16 Ustaz Apakah Hukum Memberi Nama Bersusun Seperti Muhammad Amin Apakah Ada Sunnahnya Memberi Nama Anak Nama Anak Dengan Satu Kata Atau Idofa Yang Berada Di Penaman Penaman Itu Di Masa Dahulu Berjalan Berabad Abad Karena Ditulis Buku Buku Tentang Rowi Rowi Semua Periwayat Dari Abad Pertama Hijriah Sampai Abad Ke Empat Abad Kelima Ada Menulis Sampai Abad Ke Tujuh Itu Tidak Diketemukan Ada Nama Rowi Itu Double Muhammad Fulan Muhammad Ahmad Abdallah Amin Abdallah Muhammad Atau Yang Semisal Dengan Itu Tidak Ada Di Penaman Itu Datang Belakangan Di Kelangan Orang Mesir Karena Banyak Orang Indonesia Ini Apa Namanya Sering Ke Mesir Dahulu Akhirnya Tersebar Khusus Di Wilayah Asia Tersebar Ya Penaman Penaman Double Itu Kalau Lihat Dari Sudah Tidak Ada Di Sahabat Itu Namanya Umar Misalnya Umar Ahmad Ali Bin Abi Talib Ali Bin Abi Talib Uthman Ibn Affan Abu Bakar Abdallah Bin Uthman Kayak Begitu Nama Mereka Cuma Satu Satu Saja Ya Itulah Cara Penamaan Yang Benar Ya Cara Penamaan Yang Benarnya Semoga Allah Beri Taufik Pada Semuanya Baik berikutnya Dari Ahmad Yasir Di Grup Ikhwan 34 Ustaz Ustaz Jika Seseorang Menawarkan Jasa Pengantaran Tapi Tarifnya Baru Ditetapkan Setelah Barang Sampai Ketujuan Dikarenakan Melihat Tingkat Kesulitan Dalam Perjalanan Apakah Seperti Ustaz Termasuk Gororo Itu Bukan Jual Beli Namanya Jual Beli Orang Tidak Jelas Harganya Jual Beli Itu Harus Jelas Dari Awal Barang Nilainya Berapa Jelas Ini Tidak Jelas Harganya Nanti Dilihat Kalau Sampai Tujuan Berapa Harganya Tidak Bisa Seperti Itu Harus Diatapkan Harganya Misalnya Harganya 100 Onkos Kirimnya Yang Mungkin Berubah Nah Itu Jasa Terkait Pengiriman Onkos Kirim Ditanggung Oleh Si Pemilik Barang Atau Ditanggung Oleh Si Pembeli Itu Bisa Diatur Antara Mereka Berdua Jelas Diperlukan Kejelasan Pada Harga Itu Salah Satu Syarat Dari Jual Beli Semoga Allah Beritaufik Kepada Semuanya Baik Berikutnya Dari Abu Hafiz Di Grup Ikhwan 46 Ustaz Bagaimana Cara Berziarah Kubur Ke Orang Tua Yang Telah Meninggal Dan Bacaan Doa Apa Saja Yang Dibaca Saat Kita Sudah Berada Di Samping Kuburan Orang Tua Sesungguhnya Saya 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 Dahulu Pernah Melarang Kalian Berziarah Kekuburan Maka Sekarang Berziarah Kalian Kekuburan Karena Ziar Kekuburan Mengingatkan Kepada Akhirat Jadi Asal Tujuannya Seorang Berziar Kekuburan Mengingatkan Kepada Akhirat Ini berlaku Untuk Semua Kuburan Termasuk Kuburan Orang Tua Tapi Kalau Misalnya Ada Kuburan Orang Tua Yang Perlu Selalu Tengok Supaya Dia tahu Kondisi Kuburnya Masih Terjaga Sebagai Kuburan Atau Tidak Maka Itu Dari Apa Namanya Kewajiban Anak Terhadap Orang Tuanya Padahal Untuk Orang Tua Si Anak Itu Justru Diperlukan Dia Menjadi Anak Yang Salih Dia Mendoakan Untuk Orang Tuanya Dimanapun Dia Berada Dan Dia Mendoakan Orang Tuanya Di Solat Malam Pada Saat Sujud Segala Keadaan Jangan Selalu Dia Ikatkan Hatinya Nanti Saya Doakan Kalau Saya Pergi Berziara Ke Kuburan Orang Tua Dan Tidak Disebutkan Dari Maksud Berziara Itu Adalah Atau Dari Maksud Seorang Apabila Ingin Mendoakan Orang Tua Dia Datang Ke Kubur Orang Tua Yang Mendoakan Dia Bisa Mendoakan Dimana Saja Tapi Kalau Dia Kekuburan Dia Bisa Mendoakan Dari Maksudnya Juga Dia Mendoakan Seluruh Kaum Muslimin Yang Dikubur Di Kekuburan Karena Itu Kita Disyariatkan Membaca Doa Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Muminina Wal Muminat Wa Inna Insya Allahu Bikum Lahikun Nasallallahu Lana Walakum Al-Afiyah Itu Doa Yang Dibaca Nabi Pernah Berziara Kekuburan Dan Disitu Ada Kuburan Orang Tuanya Maka Beliau Minta Idin Agar Supaya Mendoakan Orang Tuanya Jadi Itu Karena Sudah Terlanjur Ada Disitu Beliau Berdoa Beliau Berdoa Ya Jadi Maksudnya Bahwa Jangan Selalu Berpikir Mendoakan Orang Tua Itu Nanti Kalau Kekuburan Baru Dia Mendoakan Tapi Dia Selalu Mendoakan Orang Tua Dengan Hal Yang Baik Di Segala Keadaan Semoga Allah Beritaufik Pada Semuanya Baik Kami Bacakan Lagi Pertanyaan Berikutnya Dari Bagas Di Grup Ikhwan Tiga Ustaz Apakah Semua Bentuk Takwil Itu Diharamkan Atau Ada Bentuk Takwil Yang Diperbolehkan Ustaz Ini Perlu Belajar Ya Bapak Pertanyaannya Yang Jawab Seperti Ini Singkat Terus Nanya Hal Yang Perlu Dijawab Sepanjang Lebar Ribet Juga Ada Rekaman Rekaman Saya Pelajaran Pelajaran Khusus Di Pertanyaan Ini Didengarkan Secara Lengkap Karena Itu Rinciannya Banyak Wala Beritaufik Pada Semuanya Berikutnya Dari Abu Nu'ma Di Grup Ikhwan Dua Ustaz Bagaimana Status Pemberian Sebidang Tanah Atau Semisalnya Oleh orang tua Semasa hidupnya Apakah Tetap Dihitung Atau Dihimpun Sebagai Warisan Untuk Dibagikan Kepada Alih warisnya Nanti Atau Sudah Menjadi Hak Bagi anak Yang telah Diberikan Tadi Semasa Hidupnya Jadi Dilihat Pembagian Itu Hibah Itu Kalau Orang tua Memberikan Kepada Semua Anaknya Dengan Keadilan Maka Itu Menjadi Status Pemilikan Mereka Tapi Kalau Diberi Kepada Sebagian Anaknya Dan Sebagian Anak Lain Tidak Diberi Maka Itu Tidak Boleh Orang tua Berlaku Seperti Itu Tapi Harus Diluruskan Namun Yang Menjadi Masalah Sekarang Ini Kadang Anak Anak Sudah Dikasih Pembagian Oleh Orang Tua Di Masa Orang Tua Hidup Sudah Didudukkan Semuanya Dirui Pembagian Masing Masing Ridho Di Depan Orang Tuanya Begitu Orang Tuanya Meninggal Menuntut Hibah Yang Berada Di Tangan Saudaranya Yang Lain Ini Bentuk Konolimannya Lain Terjadi Pada Sebagian Manusia Ya Maksudnya Bahwa Masalah Pemberian Orang Tua Itu Kapan Dia Jatuh Sebagai Hibah Itu Ada Hukum Hukum Ya Kalau Orang Tua Memberi Yaitu Dia Membagi Sama Kepada Anak Anak Adil Dalam Hal Itu Maka Itu Tidak Ada Masalah Dia Sudah Bagi Di Anak Anak Mereka Ridho Semuanya Di Masa Hidup Itu Hibah Dan Di Masa Orang Tua Masih Masih Sehat Tapi Kalau Pembagian Di Akhir Hayat Orang Tua Di Masa Dia Sakit Itu Jatuhnya Kepada Warisan Dibagi Sesuai Dengan Hukum Warisan Semoga Allah Beritaufik Pada Semuanya Baik Pertanyaan Berikutnya Dari Ayu Di Grup Akhwat Satu Ustaz Ibu Kami Terjerat Riba Pinjaman Online Nominalnya Sangat Besar Tapi Kami Mas Sebagai Anak Sudah Bantu Dengan Menjual Aset Aset Kami Ustaz Dan Ternyata Tanpa Pengetahuan Kami Hutang Ibu Saya Ini Masih Ada Dan Juga Besar Nilainya Dan Hanya Gali Lubang Tutup Lubang Dan Beliau Tidak Jujur Kepada Kami Kami Sebagai Anak Sudah Ikhtiar Untuk Melunasinya Tapi Tidak Bisa Atau Tidak Sanggup Membayarnya Kembali Melunasinya Semuanya Kesemua Hutang Hutangnya Kami Sudah Menasihati Tentang Besarnya Dosa Riba Dan Beratnya Perkalah Hutang Apakah Kami Sebagai Anak Berdosa Jika Kami Lepas Tangan Dan Hanya Membantu Melalui Doa Agar Ibu Kami Bisa Selesai Permasalahannya Allah Allah Subhanallah Wurfirman La Iqallif Allahu Nafsan Illa Usaha Allah Tidak Berbubani Seseorang Kecual Sesuai Dengan Kemampuannya Bertak Wala Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Jadi Kalau itu Kemampuan Mereka Sudah Maksimal Di Dalam Hal Itu Mereka Sudah Tunaikan Tanggung Jawab Sudah Menunaikan Kewajib Ya Orang-orang Yang Sudah Berbuat Baik Tidak Bisa Dijelekan Karena Hal Tersebut Semoga Allah Beri Taufik Kepada Semuanya Baik Tersisa Sedikit Waktu Bersama Kita Di Program Tanya Jawab Grup Whatsapp Zulkan MMS Segala Dikirimkan Pertanyaan Anda Untuk Kami Bacakan Kepada Guru Kita Baik Berikutnya Dari Um Mudarda Di Grup Akhwat 34 Ustad Adik Ayah Saya Atau Paman Saya Meninggal Kebiasaan Masyarakat Kami Saat Ada Yang Meninggal Maka Setiap Malam Malam Selalu Ada Tahlilan Bahkan Sampai Satu Tahun Meninggal Banyak Masyarakat Yang Memberikan Uang Sedekah Setelah Segala Hutangnya Simait Lunas Masih Ada Uang Tersisa Dan Ayah Saya Memberikan Kepada Saya Untuk Menyimpan Uang Sisa Tersebut Tapi Saat Ada Tahlilan Lagi Maka Uang Itu Dipakai Untuk Membeli Makanan Untuk Orang Yang Tahlilan Ustad Apakah Saya Yang Memegang Uang Tadi Boleh Mensedekahkan Uang Tersebut Atas Nama Simait Tanpa Sepengetahuan Keluarga Karena Saya khawatir Tidak Dizinkan Dan Akan Dihabiskan Hanya Untuk Tahlilan Pertama Itu Tahlilan Yang Dia Lakukan Itu Perkara Yang Mungkar Itu Adalah Hal Yang Membahayakan Si Majid Karena Itu Telah Syah Dari Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Adhu Beliau Berkata Kunna Naudul Ijitima Wasonnat Ta'amba Dadaf Nil Mayid Min Niyaha Kami Menghitung Kumpul Kumpul Dan Bikin Makanan Setelah Si Mayid Dikuburkan Itu Dari Meratap Dari Niyaha Dan Niyaha Itu Dari Perkara Jahili Hal Yandila Andat Di Tengah Umat Ini Ya Karena Itu Ini Perbuatan Tak Diperbolehkan Dan Itu Sepanjang Yang Saya Ketahui Tidak Ada Silam Pendapat Di Tengah Para Ulama Tentang Tidak Boleh Nyal Tersebut Termasuk Di Tengah Para Ulama Syafi Ya Tidak Membolehkan Itu Iya Karena Maksudnya Adalah Orang Yang Sudah Meninggal Itu Tidak Boleh Meninggal Nya Dijadikan Sebagai Alat Untuk Memanfaatkan Orang Orang Mengumpulkan Sedekah Untuknya Memperpanjang Ratapan Kesedihan Itu Hal Yang Dilarang Di Dalam Syariat Kita Kemudian Yang Kedua Jadi Kalau Terkumpul Dari Harta Yang Disebut Tadi Itu Tidak Boleh Dia Pegang Karena Itu Harta Haram Di Semuanya Pertanyaan Terakhir Di Program Tanya Pada Malam Hari Ini Dari Muhammad Di Grup Ikhwan Tiga Apakah Tercelah Jika Suara Kita Datar Ketika Membaca Al-Quran Dikarenakan Khawatir Terhitung Menggunakan Irama Musik Saat Membaca Al-Quran Dengan Irama Itu Orasan Dia Sendiri Kalau Dia Belayar Musik Dia Terapkan Al-Quran Musik Yang Sendiri Yang Bikin Masalah Untuk Dirinya Kalau Dia Memperbagus Bacaan Al-Qurannya Memperindah Ketika Dia Membaca Tabiat Hal Yang Lumra Itu Yang Mencocok Sunnah Karena Nabi S.A.W. Memerintahkan Zainu Aswata Kumbil Quran Perindahlah Suara Suara Kalian Ketika Membaca Al-Quran Nabi S.A.W. Mendengar Abu Masalah Syari Membaca Dengan Bacaan Yang Indah Kemudian Nabi Berkata Lekadu Tihada Mizmaran Mimazamiri Ali Daud Sungguhnya Orang Ini Sudah Diberi Mizmar Seruling Dari Seruling Keluarga Nabi Daud Maksudnya Dari Keindahan Suara Kata Bumus Al-Syari Rasulullah Kalau saya tahu Kau dengar Bacaan Saya Saya akan Perindah Lagi Bacaanku Jadi Memperindah Itu Tidak Mesti Disebut Irama Musik Sebab Mengiramakan Melantunkan Itu Ada Di Hal Berjalan Di Tengah Manusia Tapi Kalau Diposisikan Seperti Posisi Musik Itu yang Bermasalah Untuknya Semoga Allah Beritaufiq Wa Semuanya Wallahu Ta'ala Namasad Jazakallah Alham Balak Al-Fikh Atas Jawaban-jawaban Yang telah diberikan Di program Tengah-jawab kita Pada malam hari ini Baik Pendengar Yang juga Pemeriksaan Nasihat Sekinah Dan Sunnah Yang InsyaAllah Hirmat Allah Subhanahu Ta'ala Tutas Sudah Kami Menemani Anda Di program Tengah-jawab Zulkan 9ms Dan Untuk Anda Yang belum Kami Bacakan Pertanyaannya Jangan lewatkan Untuk kembali Mengikuti program ini Di setiap Rabu malam Pukul 20.30 Selama 1 jam Kita akan bersiaran Membacakan pertanyaan Anda Yang sudah bergabung Di grup Whatsapp Zulkan 9ms Dan untuk yang belum Bergabung Silahkan Segera Dikitik daftar Lalu kirim 0811 447 882 Untuk grup Ikhwan Dan 0811 422 882 Untuk grup Akhwat InsyaAllah Jika Anda sudah bergabung Dan mengirimkan Pertanyaan Anda Ke grup Masing-masing Kami akan bacakan Di pertemuan kita Berikutnya Jazakumullah khairan Warahmatullahi wabarakatuh Atas kebersamaan Anda InsyaAllah Kita akan hadir lagi Kembali di Hari yang sama Pukul Hari Rabu Dan 20.30 Hingga 21.30 Waktu Indonesia Tengah Kami pamit Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha Illa anta astagfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa